Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Setelah Allah SWT menghisap seorang hamba Maka hamba tersebut akan diberi kitab Orang yang beriman dengan hisap dan hari perhitungan Dan dia beramal Maka dia akan menerima kitab yang berisi hasanah dengan tangan kanannya Dan kelak akan kembali kepada keluarganya di dalam surga Dalam keadaan yang sangat bahagia Allah SWT berfirman Maka ada pun orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya Maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah Dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia Al-Insyaqaq 7-9 Allah SWT juga berfirman Maka ada pun orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya Dia akan berkata kepada orang lain Silahkan bacalah kitabku ini Sesungguhnya aku dahulu di dunia Yakin bahwa aku akan menemui hisap Maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diridoi Di surga yang tinggi Yang buah-buah hanya rendah Maksudnya mudah dipetik Dikatakan kepada mereka Makanlah kalian dan minumlah dengan nikmat Karena amal-amal yang kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu Al-Haqqah 19-24 Ada pun orang kafir dan munafik Maka dia akan menerima kitab dengan tangan kiri dari arah belakang Pertanda bahwasannya mereka akan masuk ke dalam neraka Dia pun berteriak dengan kecelakaan Tidak bermanfaat bagi mereka Harta mereka yang melimpah Dan jabatan mereka yang tinggi di dunia Mereka menyesal dan berangan-angan Seandainya tidak diberi kitab Dan berangan-angan Seandainya tidak dibangkitkan oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Dan ada pun orang yang diberikan kitabnya Dari belakangnya Maka dia akan berteriak dengan kecelakaan Dan akan masuk kelak di dalam neraka Sesungguhnya dahulu dia bergembira ria bersama keluarganya Dan sesungguhnya dahulu dia menyangka Bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah SWT Al-Inshiqaq 10-14 Allah SWT juga berfirman Ada pun orang-orang yang diberi kitab Dari sebelah kiri Maka dia akan berkata Seandainya aku tidak diberi kitabku ini Dan seandainya aku tidak mengetahui hisapku Seandainya kematian yang menyudahi segalanya Hartaku tidak memberi manfaat kepadaku Telah hilang kekuasaanku Maka Allah berkata Peganglah dia Lalu belenggulah tangannya ke lehernya Kemudian Masukkanlah dia ke dalam api neraka Yang menyala-nyala Kemudian Ikatlah dia Dengan rantai Yang panjangnya 70 hasta Al-Haqqah 25-32 Al-Haqqah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih